Intro Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi dengan Bu Gita Nah kali ini Bu Gita akan menjelaskan Materi mengenai keliling Bangun datar Mengukurnya menggunakan satuan Tidak baku, apa sih satuan tidak baku Itu, satuan tidak baku itu Teman-teman, nanti Bu Gita mengukurnya Menggunakan ini nih, ini adalah Sumpir Lalu Ada spidol Ada Kumpen Pensil Pensil warna Bunting Lalu Bu Gita punya Crayon teman-teman Nah nanti Bu Gita akan menghitung keliling Menggunakan satuan Satuan tidak baku Nah sekarang Bu Gita mau bertanya teman-teman Teman-teman ada yang tahu tidak Keliling itu apa Ya, keliling adalah Banyaknya satuan panjang Yang digunakan untuk mengukur panjang Tepian benda tersebut Nah disini Contohnya ada meja teman-teman Nah maksudnya tepian itu Hanya ini-ini saja teman-teman ya Ujung-ujungnya saja yang nanti akan kita hitung Nah disini Bu Gita Contoh pertama Bu Gita punya buku teman-teman Nah Bu Gita akan menghitung keliling buku ini Nah yang akan dihitung itu Karena keliling Jadi hanya tepian-tepiannya ini saja ya teman-teman ya Sekarang Bu Gita akan menghitung buku ini Menggunakan Pensil Satu Dua Tiga Tiga setengah Empat setengah Lima setengah Enam setengah Karena ini setengah Jadi Tujuh ya teman-teman ya Nah Jadi Keliling buku ini Setelah bu Gita ukur Menggunakan Satuan tidak bakunya pensil Ada Tujuh Pensil Teman-teman Nah teman-teman Sekarang Bu Gita akan Mengukur meja ini Menggunakan sumpit ya Yuk kita hitung Satu Dua Tiga Tiga Seper empat Lima Seper empat Enam Seper empat Tujuh Seper empat Karena ini Seper empat lagi Maka jadinya Tujuh Setengah Jadi teman-teman Setelah bu Gita mengukur meja ini Menggunakan sumpit Jumlahnya itu adalah Tujuh Foma Lima Sumpit Nah teman-teman Jadi Ketika kita mengukur Menggunakan Satuan tidak bagus Setiap orang itu Pasti akan berbeda ya Teman-teman ya Misalkan Bu Gita mengukur meja Meskipun sama Menggunakan sumpit Lalu Bu Ira Mengukur meja Menggunakan sumpit juga Itu hasilnya Pasti akan berbeda Karena Mungkin Sumpit yang Bu Gita pakai Dengan sumpit Yang Bu Ira pakai Itu ukurannya berbeda Begitu ya teman-teman ya Sama halnya juga Menggunakan pensil Kalau misalkan kita mengukur Dengan pensil Belum tentu Yang Bu Gita ukur Dan Bu Ira ukur itu Hasilnya sama Itu ya teman-teman ya Teman-teman Sekarang Bu Gita punya contoh kedua Kita akan berhitung Kerasi keliling ya teman-teman Tapi Menggunakan Satuan peta Yuk kita hitung bersama-sama Nah teman-teman Karena kita akan Menghitung kelilingnya saja Maka yang dihitung Hanya petak-petak Yang ada di tepiannya saja ya Kita akan menghitung Menggunakan satuan petak Nah seperti ini teman-teman Ini satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Delapan belas Sembilan belas Dua puluh Dua satu Dua puluh dua Dua puluh tiga Dua puluh empat Dua puluh lima Dua puluh enam Dua puluh tujuh Dua puluh lapan Dua puluh sembilan Dua puluh Dua puluh tiga satu Dua puluh dua Dua puluh tiga Dua puluh tiga Dua puluh empat Dua puluh lima Dua puluh enam Dua puluh tujuh Dua puluh delapan Nah teman teman Setelah bu kita hitung Bangun datar ini Jadi Kelilingnya itu Sebanyak Tiga puluh Delapan Satuan Petak Nah teman teman Materi yang Bu kita sampaikan tadi Semoga bisa teman teman Pahami ya Cukup sekian materi dari Bu kita Sampai ketemu lagi Minggu depan Jangan lupa dikerjakan hajanya ya Teman teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Supri Uitgul 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 Terima kasih.